Sederet pemain asing yang tampil konsisten selama gelaran BRI Liga 1 musim lalu. Dan tampaknya bakal menjadi target incaran yang paling diburu pada bursa transfer yang akan datang termasuk PSM Makassar. Para pemain asing ini telah memperlihatkan catatan yang oke bersama klubnya masing-masing. Mereka mampu memberikan kontribusi yang oke, meskipun klubnya bernasib malang pada musim ini. Beberapa nama di antaranya harus rela meninggalkan kasta tertinggi pada musim depan. Mereka tak bisa selamat dari jurang degradasi, sehingga berpotensi ditinggalkan para pemain andalannya. Ada pula pemain debutan yang langsung mendapatkan penghargaan sebagai best player pada akhir BRI Liga 1 musim lalu. Berikut bola.com menyajikan nama-nama pemain yang bakal jadi rebutan di bursa transfer musim depan. Pemain asing yang pertama ada nama Matias Mier, pemain yang berasal dari Bayangkara FC ini juga patut masuk dalam daftar belanja. Setelah The Guardian terdegradasi, Matias Mier tentu bakal jadi incaran banyak klub pada bursa transfer. Sebab gelandang asal Uruguay ini memiliki catatan yang impresif pada musim ini. Dari total 31 pertandingan, pemain berusia 33 tahun itu sukses menyumbangkan 13 gol dan 9 asis untuk Bayangkara FC. Catatan ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan kontribusinya musim lalu yang mencapai 10 gol dan 5 asis dari 15 pertandingan. Konsistensi semacam inilah yang membuat Matias Mier layak jadi buruan tim Liga 1. Pemain asing yang kedua yang juga layak menjadi buruan pada bursa transfer ialah gelandang Serang Madura United, Francisco Rivera. Dia jadi salah satu pemain paling mentereng meski berstatus debutan di BRI Liga 1 musim ini. Pemain asal Meksiko itu telah membuktikan kualitasnya dengan koleksi 9 gol dan 18 asis dari total 36 pertandingan. Semua kontribusi itu diukir dari fase reguler hingga championship series. Berkat catatan itu pemain berusia 29 tahun ini, diganjar status pemain terbaik BRI Liga 1. Penampilan inilah yang membuat Rivera layak jadi pemain incaran tim Liga 1 untuk musim depan. Berikut pemain asing yang ketiga ada nama Mitsuru Maruoka. Status Rans Nusantara FC yang harus terdepak ke kasta kedua musim depan membuka potensi transfer yang besar bagi klub lainnya. Salah satu pemain yang layak dibajak pada bursa transfer ialah Mitsuru Maruoka. Gelandang asal Jepang ini punya catatan yang oke, bersama The Prestige Phoenix. Sebab dia menjadi pemain yang paling bisa diandalkan. Kontribusinya mencapai 11 gol dan 3 asis dari 29 pertandingan. Kualitas mantan pemain Borussia Dortmund ini memang sudah tak perlu diragukan. Oleh karena itu Maruoka menjadi pemain incaran yang paling menjanjikan untuk mengisi slot Asia pada musim depan. Seperti itulah sekilas nama pemain asing di Liga 1 yang bakal jadi rebutan di bursa transfer mendatang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!